Inilah pelaku berinisial IN, warga kecamatan Tolanguhula Kabupaten Gorontalo yang berhasil diringkus petugas setelah melakukan pemerkosaan serta pembunuhan terhadap korban Fatma Nguyu yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Setelah melakukan pengejaran selama dua pekan lamanya, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di salah satu gubuk di kawasan pegunungan. Sebelumnya pelaku sempat melakukan perlawanan hingga timur serga Polres Gorontalo terpaksa melepaskan tembakan di bagian kaki untuk melumpuhkan pelaku. Kapolres Gorontalo AKBP Perwanto menjelaskan dari keterangan sejumlah saksi tersangka pernah mencoba melakukan pemerkosaan terhadap korban namun selalu gagal. Memang sudah ada keterangan dari para saksi memang tersangka ini sudah seringkali mencoba untuk melakukan pemerkosaan terhadap adiknya ini sehingga adiknya berontak dan sebagainya sehingga ada kakaknya yang keduk nomor dua mengetahui hal tersebut sehingga tidak terjadi. Ini baru yang terjadi yang terakhir ini. Sementara itu akibat perbuatannya ini IN ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasar berlapis yakni Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 24 tahun 2004, Pasal 47 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga serta Pasal 44 tentang tewasnya korban dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.